Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang, karis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang. Apa kabar teman-teman, bincang faedah dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di acara yang luar biasa di YouTube channel ANSIA Official yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, perisut muda yang luar biasa dari Manaisi Tanah Laut, Kalimantan Selatan ya, bener ya? Ya bener, Kalimantan Selatan, jauh-jauh dari sana, jadi dari Tenggung-Tenggung ke Kalimantan Selatan kalau misalnya naik pesawat berapa jam ya? Sekiranya satu jam, satu jam lebih. Baik, apa kabar? Ini dari Fikri dan Rahimah, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baikin. Teman-teman perlu diketahui bahwa Fikri dan Rahimah ini adalah jawara MyRest 2022 pada bidang ilmu keagaman Islam. Penelitiannya saya yang luar biasa, yang nanti bisa menginspirasi teman-teman semuanya tentang apa sih sebenarnya penelitiannya, apa sih, kira-kira gimana sih awalnya kok bisa ambil judi itu. Kita sampai dulu langsung, Fikri, Rahimah, ini sudah kelas berapa ini? Ya, Fikri dan Rahimah ini sekarang sudah kelas berapa ini? Kelas 12. Oh, sudah kelas 12. Ya. Oke, baik. Silahkan menyapa teman-teman dan silahkan memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Aditya Rahman, saya peneliti 2 dari tim MyRest Manisa Cendekian Tanah Laut, dan ini adalah ketua penelitian ini. Saya Sikri Rahimah dari kelas 12.42, dan teman saya ini dari kelas 12.43. Nah, bagi teman-teman yang penasaran atau yang belum tahu nih, kami sebenarnya meneliti apa yang bisa mengangkat sampai jadi juara satu. Jadi, penelitian kami ini membahas tentang perbedaan hadis pada urin bayi laki-laki dan urin bayi perempuan. Nah, karena adanya perbedaan hadis, perbedaan hukum kenajisan pada urin bayi laki-laki dan perempuan, padahal latar belakang kenajisan mereka itu sama. Nah, kami meneliti tuh, kandungan-kandungan urin dari bayi laki-laki dan bayi perempuan tersebut, apa yang membedakan sehingga bisa terjadi perbedaan hukum tersebut. Mungkin Sudah, ini ya, kan kalau misalnya masuk penelitian sain, bisa kan ini ya? Bisa sebenarnya. Ya, boleh dong diceritakan ini gimana awal mulanya sampai, kan memang kalian jurusannya IPA semuanya. Nah, jadi pertama itu karena perbedaan hadis itu ya, dari hukum air kencing bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan. Terus, kami mencari tahu dalam komponen urin itu apa saja dalam komponen urin tersebut. Kemudian, kami diskusi juga dengan guru-guru di Manis Tanah Laut, kami mencari tahu komponen urinnya apa, terus kami akan membandingkan komponen urin tersebut di dalam laboratorium. Jadi, hasil yang uji laboratorium itu yang bisa mendapatkan hasilnya antara perbedaan komponen urin bayi laki-laki dengan komponen urin bayi perempuan. Mungkin menambahkan, izin bercerita juga Bu, jadi kalau MyRest di Manis Tanah Tidikya itu salah satu event yang lumayan sangat-sangat dikenal. Karena kalau ibu kenal, ada Kak Najib, angkatan tiga, itu yang pertama, yang juara satu, tapi bidang sosial lumayan merah. Nah, itu Kak Najib itu yang sangat menginspirasi, sehingga Maestro sangat dikenal. Bahkan, Elkir dan Opsi itu tidak terlalu dikenal di Manis Tanah Laut. Jadi, waktu pendaftaran MyRest ini, semua guru-guru itu berbondong. Banyak yang menawarkan, eh, Nek, mau ikut MyRest nggak? Ayo, angkat penelitian dari ibu, katanya gitu. Nah, kalau kami itu salah satu yang bukan diajak guru-guru. Jadi, kami yang datang ke gurunya. Awalnya, kami ketrigger gara-gara ada undangan seminar dari pihak Kemenang Pusat tentang perlombaan Saintec. Dan mereka juga membahas MyRest. Nah, itu yang menrigger kami untuk ikut. Awalnya kami datang ke Pak Pembimbing, Pak Imam. Beliau itu guru pikir di sini. Terus, Pak Imamnya tidak ada judul sebelumnya gitu. Dan kami akhirnya mengusulkan empat judul. Dua dari saya dan dua dari Rohimah. Kalau dari saya itu, kemarin saya penasaran untuk mengangkat sebuah aplikasi tentang perhitungan hukum waris-mewaris. Dan juga yang kedua tentang tradisi nasyid di Kalimantan Selatan. Nah, kalau yang punya Rohimah itu, yang itu yang perbandingan, yang adanya perbedaan hukum najis. Dan satunya tentang kandungan-kandungan dalam... Nah, dan yang diterima dari pembimbing adalah yang perbandingan pun najis tersebut. Tapi awalnya, itu lumayan banyak problemnya sebenarnya. Jadi awal-awal kami mengangkat tema ini, sebenarnya ada di Google. Kalau diketik ini, kenapa bisa beda hukum murid bayi laki-laki dan perempuan itu sudah ada yang meneliti. Jadi, kami bingung tuh. Apa yang bisa kami ambil yang belum pernah diteliti, tapi tetap dalam satu tema. Nah, akhirnya kami memutuskan kalau yang penelitian yang diangkat diri artikel Google tersebut, itu penelitian dari Timur Tengah. Mereka meneliti perbedaannya dari segi bakteri-bakterinya. Tapi hanya berfokus pada satu bakteri, yaitu bakteri E.coli. Nah, kami inisiatif untuk mengetahui keseluruhan bakteri-bakterinya. Awalnya seperti itu. Jadi, waktu pembuatan proposal, itu judulnya identifikasi jenis jumlah dan perkembangan bakteri. Akhirnya setelah proposal, setelah didalami lagi materi-materi yang kami angkat, ternyata bakteri itu tidak bisa dijadikan potokan perbedaan hukum nacis. Karena bakteri tidak ada sangkut potoknya dengan asi, tidak ada sangkut potoknya dengan umur, tidak ada sangkut potoknya dengan bayinya. Dan juga terlalu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan kontaminasi. Jadi, datanya itu salah-salah tericu, kecuali memang pakai metode yang benar-benar steril. Ya, kalau rumah sakit menyarankan, kalau ingin meneliti bakteri, pakai keteter, ya kan nggak mungkin bopai keteter di bayi. Jadi, akhirnya kami tambah tuh subjek penelitiannya dengan sifat-sifat fisiknya juga dan sifat-sifat kimianya. Jadi, judulnya dengan sifat fisik, kimia, dan biologi. Jadi, keseluruhan yang diangkat termasuk bakterinya. Nah, kalau ditanya kenapa masuknya di bidang keagamaan, nggak ke Scientech, sebenarnya kami sudah lihat-lihat juga bidang Scientech itu lumayan susah. Kata subukan, ini menyusup katanya. Katanya ini padahal bidang Scientech tapi menyusup nggak keagamaan. Tapi sebenarnya nggak. Kalau dilihat lebih dalam, bidang Scientech kami ini cuma pada pengambilan datanya aja. Kami cuma mengambil data di laboratorium, sudah itu aja. Bahkan perumusan masalah, latar belakang, praktek di masyarakat, terus manfaat untuk masyarakat terdepannya, lembaga-lembaga yang memengaruhi, yang memanfaat penelitian ini kepada perusahaan-perusahaan, itu semuanya dalam konteks keagamaan. Jadi, memang konteks terakhirnya ada di bidang keagamaan. Iya. Tapi memang karena latar belakang kalian dari Sain ya, jadi akhirnya kan dibawanya, akhirnya bagaimana Sain itu mendukung, yang saling mendukung satu sama lain antara Hathis dan juga Sainnya itu. Tapi, kalau misalnya ini, kalau misalnya yang dilihat, oh yaudah di Hathis, di Fikih, di selama ini yang ada kan, kalau urinnya laki-laki dan urin perempuan, bayi terutama yang belum umur 2 tahun, ini kan ya, najisnya yang satu mutawasitoh, yang satu mukhafafah, kayak gitu. Cuman itu aja, kita tahunya. Tapi kan secara pendalamannya, secara poin, kenapa kok begini, kenapa kok di sini, ini kan belum banyak yang meneliti. Apalagi masyarakat-masyarakat awam itu belum banyak yang tahu. Kita kan tahunya cuman, yaudah ini najis mukhafafah, yaudah ini najis mukhafafah, tapi ini mempunyai andil besar di masyarakat, yang nanti bisa disampaikan di masyarakat, bahwa penelitian kalian ini bisa menjadi rekomendasi-rekomendasi yang bagi orang-orang yang mau berpikir logis. Kenapa sih kok jadi mutawasitoh, kenapa jadi mukhafafah. Nah, ini, dari kemarin kan pas datang di eksponya nih, ini luar biasa, Taman Aisyah Tanah Laut mulai tahun 2016 ya, mulai tahun 2016 itu sudah juara. Iya, memang. Tapi bidangnya beda-beda, baru tahun ini ya IKI? Iya, benar banget. Nah, tahun ini langsung juara satu loh, IKI-nya. Keren banget ini. Jadi, kalau misalnya ini, kalian nih ikut karya tulis ilmiah, atau kayak lomba-lomba, atau event-event yang sama, kayak gitu, itu sudah mulai kelas berapa ini? Kalau join, sebenarnya bebas, siswa-siswa, misalnya di Ketanah Laut itu ikut perlombaan, bahkan ada yang dari kelas satu sudah ikut karya tulis ilmiah, tapi kebanyakan itu tidak lolos kalau yang dari kelas satu, karena kami ada MAPEL, MAPEL KTI. Jadi, kami di sini, waktu kelas 11, itu ada seminar proposal, terus kami melihat itu, itu perlu orang satu-satu, satu orang, satu pengelitian. Terus ada sidangnya juga, jadi kami, kayak sudah jadi, sudah. Kayak jadi masih sekali. Nah, gitu. Iya, benar. Dan itu kelas 11, Bu. Jadi, rata-rata, orang-orang yang berbentan, yang memang bagus dalam penelitian itu, rata-rata dari kelas 11 ke atas, karena sudah mendalami MAPEL KTI-nya. Tapi ada beberapa juga yang dari kelas 10, bahkan belum mulai pelajaran KTI-nya, sudah ikut MyRest, dan sudah menang. Kayak tahun tadi, ada Fatma dan Alia. Nah, itu lumayan menginspirasi, karena mereka belum belajar KTI sama sekali. Beda dari kami, yang dari kelas 12, sudah ada pengalaman dari kelas 11. Tapi ada untungnya juga mereka. Jadi, kalau ikut lomba penelitian, terus masuk ke tingkat nasional, jadi, KTI-nya, tidak perlu dikerjakan lah di sini. Padahal, KTI-nya, salah satu ini, apa namanya, dispensasi. Supaya nggak dapat tugas akhir, kayak gitu. Sama nih, di Man 1 sih, Hano itu juga dapat tugas akhir, terus habis itu, karena memang dia sudah lolos nasional ya, sudah lewat beberapa tahap, akhirnya, yaudah, dispensasi. Sama juga di Tanah Laut, juga kayak gitu ya. Sama. Bahkan nih, besok itu, pengumpulan terakhir, karya Tusilmiah. Itu, teman-teman tuh, sudah mulai pusing, belum di remisi. Kami, sudah mulai pusing. Iya. Jadi, ini, kalau misalnya, Rahimah sama Fikri ini, satu timnya ini, sudah mulai kelas berapa ini? Untuk, untuk tim baru yang pendaftaran ini, tapi kami waktu kelas 11 itu, satu guru penggimbing waktu karya tulis ilmiah. Jadi, sudah kenal waktu kelas 11. Di Myres juga? Tidak. KTI, Mabel KTI. Jadi, kami satu. Bisa ya, lintas kelas begitu? Bisa. Bahkan, ada juga untuk yang LKTI itu, dari ada yang bergabung, kelas 12 sama kelas 11-nya, bisa kalau mau ikut lomba. Iya, 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 iya. Tapi, kalau misalnya ini, berarti memang di, Man Aisi Tanah Laut ini, Mabel KTI mulai dari kelas 10 dan kelas 11, tapi kelas 12 sudah tidak ada? Sudah sindang, sindangnya kelas 11. Sudah sindangnya kelas 11 ya? Sudah selesai. Iya. Luar biasa. Nah, ini, kalau di sekolah-sekolah lain kan, kadang KTI ini, menjadi yang, apa ya, ekstra kurikuler. Sedangkan di Man Aisi Tanah Laut, ini kan, dijadikan di intrakurikuler. Ini satu minggu berapa kali, dan berapa jam gitu biasanya? Kalau tidak salah, satu minggu itu cuma satu jam. Satu jam aja? Kalau tidak salah. Karena, tapi ada pembimbingan, semacam karantina KTI. Jadi, satu minggu full itu dibimbing KTI-nya. Itu, tapi satu minggu awal aja, pengenalan. Nanti kalau sudah masuk kelas, tetap ada mapelnya, cuma satu minggu, satu jam aja kalau tidak salah. Karena, kalau pengalaman saya, materi yang sudah disampaikan, itu tidak ada lagi. Yang cuma satu minggu itu sudah cukup, untuk kami. Jadi, kami tinggal ngerjakan aja ke depannya. Paling satu jam itu, motivasi dan tanya-jawab, jadi gurunya aja, kalau ada yang masih bingung. Jadi, memang ini, gurunya memang khusus, untuk guru KTI gitu ya? Ada ya, ada. Tapi keren, ini luar biasa sekali. Nah, ini, hal yang memotivasi kalian terus, ini berarti bukan lomba yang pertama ya, Rohima sama Fikri? Ini lomba yang pertama, Bu. Kalau saya, lomba yang, kan kemarin sudah, oh, yang tim kemarin belum ikut lomba, masih ini yang pertama diikuti lombanya? Maksudnya, Maksudnya, Fikri sama Rohima, sudah pernah ikut berapa lomba gitu loh, perlombaan, yang maksudnya masih, uji coba kirim abstrak, atau full paper, atau apa gitu. Kalau penelitian, baru ini pertama kali kami? Iya, baru pertama kali. Yang pertama langsung bisa, go nasional, langsung bisa juara satu ya? Iya. Ini kan keren banget. Jadi, saya pikir kalau misalnya, udah tim dari dulu, terus kemudian sudah punya ide-ide apa gitu, karena memang, idenya dari teman-teman di main IC Tanah Laut, ini kan, kayak, apa ya, ide-ide brilian, yang memang, sebenarnya ada di sekitar kita, tapi dikemas dengan sangat luar biasa, sehingga, ide itu bisa mendunia, kayak gitu, kalau misalnya saya boleh bilang. Malah menginternasional, malah misalnya dibilang. Kalau dari, saya pribadi, saya tahu, sadarilah kami, kami ini, paling kurang di pengalamannya. Jadi, pengalaman kami itu, nol di Mayres, waktu masuk ke jenjang ini. Dan itu ya, gunanya grup bimbing. Jadi, Pak Nahri, Pak Imam, dan Mr. Mus, sangat-sangat, sangat membantu kami. Bahkan, waktu, waktu pembuatan proposal, pembuatan pelitian, dan lain-lain, tiba-tiba ada masukan dari bimbing. Bagusnya ditambah ini aja. Nah, itu kami, kepikiran itu. Ada juga yang nanti, di Mayres itu nanti kayak gini-gini, sebaiknya jangan kayak gini-gini. Nah, itu gunanya grup bimbing. Jadi, kami sudah sampai ke juara satu ini, itu tidak terlepas, pastinya dibantu oleh guru bimbing. Iya, semuanya memang kembalinya kepada guru pembimbing, dan guru pembimbingnya yang di Man IC, ini kebetulan guru-guru pembimbing yang luar biasa, dan pilihan semuanya. Karena memang, yang kalau misalnya boleh dibilang, yang namanya juga Man Insan Cerdiki, apa sih? Keran-keran ini ya. Dan salah satu guru pembimbingnya, sepertinya, ini alumni dari Man 1 Tolong Agung. Iya, benar. Iya, Nah, ini Fikri, satu pertanyaan yang ini. Kalau misalnya, kalian, apa namanya ya, setelah ini kan, secara otomatis, kalian akan lulus. Nah, kemudian kalian sudah jadi juara satu. Apa, apakah ini akan dilanjutkan, di bangku kuliahnya, atau mungkin, ada, mau, iya udah berhenti aja, sampai di sini, kayak gitu. Boleh? Kalau saya, sebenarnya, banyak pikiran, karena, lihat kakak kelas nih, di UNLAM, di ITS, di yang lain-lain itu, banyak join yang, perlombaan, tapi tingkat yang atas, tingkat terburuan tinggi. Sama, perlombaan dalam hal penelitian juga. Jadi nanti, kemungkinan besar, kemungkinannya pasti sih, kayaknya nih, kalau sudah masuk perguruan tinggi, bakalan tetap mengikuti, lomba-lomba penelitian, yang semacam ini, kelatus ilmiah. Tapi, apakah temanya sama, mungkin itu jadi masukan. Nanti, kalau, perlu tema-tema yang, masukkan, nanti saya sampaikan, kami pernah peneriti, yang ini nih, mungkin bisa dikembangkan, nanti ke depannya kayak gini, itu bisa jadi masukan pasti. Kalau Rahima, gimana kalau Rahima? Kalau saya, mungkin, untuk di universitas nanti, mungkin bisa ikut lomba itu, atau bahkan, mengikuti lomba, yang dari penelitian kami sendiri, misalnya, melanjutkan penelitian kami, kayak, mendalami urea, ada apa, komposisi urea pada urin itu, apa yang menyebabkan, jadi urea yang pada bayi perempuan lebih tinggi, daripada bayi laki-laki, mungkin, bisa nanti di universitas, dilanjutkan. iya, 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 karena, anu bu, penelitian kami ini, sebenarnya, masih banyak sekali, mungkin, kami sampaikan di The Expo, penelitian kami ini, kekurangan sampel, jadi, 30 sampel itu, sangat kurang, kalau misalnya ini, penelitian ini dilanjutkan, kemungkinan sih, sampelnya ditambah, dan lingkup populasinya, diperluas, itu target, target selanjutnya. iya, karena memang ini ya, kemarin sampelnya ada berapa penelitiannya? 15 bayi laki-laki, 15 bayi perempuan. Sudah, berarti anak kecil langsung, eh, segera langsung ini, dipaksa begitu, enggak lah. Ya, ini Fikri, kalau misalnya dilihat dari, jadwalnya yang ada di mana, IC Tanah Laut, ini kan padat banget ya, kebetulan di antrama, terus membagi waktunya, sama halnya dengan di sekolah-sekolah lain, mungkin juga, mungkin sekolah lain ada yang tidak di asrama, tapi mereka juga ingin ikut karya tulis, tapi tiba-tiba terkendala, waktunya itu enggak ada, cuman kan, kalian itu waktunya bener-bener singkat banget, berada di asrama, tapi kalian bisa tetap meluangkan waktu, untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah, dan bisa juara satu, gitu. Karena memang, MyRES ini kan ajang bergensinya, madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, gitu. Ini gimana cara bagi waktunya, terus cara, apakah memang ada sistem-sistem khusus, yang apa, atau mungkin trik-trik khusus, gitu. Mungkin bisa disampaikan. Kalau di Menyesan Cedikia Tanah Laut yang sendiri ini, kalau siswanya ingin ikut lomba, memang ada dispensasi KPM, selama proses pelomba itu. Jadi kami waktu itu, memang sudah diberi dispensasi KPM oleh tim akademik, untuk memang fokus ke lombanya tersebut. Jadi, untuk pelajaran-pelajaran itu, kami tidak mengikuti. Terus, misalnya ada ulangan, atau latihan dalam pelajaran tersebut yang waktu kami dispensasi, itu tuh, kami tidak dibebankan. Jadi, memang kami disuruh fokus untuk meneliti, atau mengikuti lomba yang kami ikuti. Untuk pelajaran, kami tidak dibebankan lagi oleh pihak sekolah. Sebenarnya, kami juga sangat respek sekali kepada Kepala Madrasah, Pak Hilal Najemi. Jadi, beliau juga yang mengatakan, untuk anak-anak yang mengikuti lomba-lomba, itu jangan dibebankan ke pelajaran. Jadi, bahkan kami, yang untuk tingkat-tingkatnya itu, jadi kalau siswa mengikuti perlombaan, tingkatnya keupaten, terus tingkat provinsi, tingkat nasional, itu beda-beda dispensinya. Bahkan, kami yang dispensasi tingkat nasional itu, semacam sangat dimudahkan lah. Jadi, kami boleh ikut kajian malam, boleh tidak ikut pelajaran, dan boleh ke, bolong-balik, bolong-balik ke lab, tengah malam sampai tengah malam, juga boleh ditemani. Bahkan kami dispensasi tidak masuk ke BEM, sampai tiga bulan. Jadi, sebenarnya lucu sih. Ya, memang fokus di penelitian ini. Jadi, itu kunci kami sukses bisa mengajakkan mes ini, tidak terlepas juga dari pihak akademiknya, yang sangat memudahkan pekerjaan kami juga. Intinya pada fokus, juga waktunya diluangkan, benar-benar diluangkan, dan adanya guru pembimbing yang selalu mendampingi ya. Benar sekali. Iya. Oh ya, ini, apa namanya, yang dari Man Aisi Tanah Laut sendiri, kalau misalnya, itu kan tadi, untuk sidangnya, itu dilaksanakan kelas 11 ya. Ini berarti untuk penyidangnya langsung dari guru pembimbing yang ada di sana, atau mungkin memanggil dari pihak luar gitu? Untuk saat ini, masih dalam lingkup madrasah, jadi pembimbing satu, terus pengujinya dua. Itu sama-sama dari sepahaya, tidak mengambil dari dua. Iya, keren. Tapi satu orang, satu ya. Satu judul atau bisa berkelompok gitu? Iya, satu orang, satu judul. Itu program wajib. Kemarin ini, kalau misalnya mulai tahun, dilihat mulai tahun 2016, juara satu itu kan 2016 ya, kemudian 2018, 2019, 20, 21. Itu terus kan, kalau nggak salah kemarin, tak baca itu, tiap tahun kayak, tiap tahun gitu loh, dapat juaranya itu. Dari MSB, kemudian dari IKI, IKI tahun ini ya, kemudian ada IS, ini keren banget ini, gimana proses membimbingnya, caranya tips dan triknya, jadi siswanya kayak, ini sudah terjawab sama Fikri, sama Rohimah ini tadi. Tapi ini, kalau misalnya, siswa-siswanya, kalau misalnya, ada nggak sih yang, ada sih misalnya di sekolah-sekolah lain, kalau misalnya pengalaman-pengalaman kan, ada yang kayak males, yaudahlah, nggak usah kerjain, nggak usah gini-gini-gini, kan ada kayak gitu. Ini kayaknya, kalau di sana, ada nggak panis khusus, kalau misalnya bagi anak yang nggak kerjakan, atau males, atau gimana gitu? Cuma ya, kalau panisman langsung, sebenarnya, kayaknya nggak pernah terlihat, tapi kalau KTI ini, sama PEL KTI itu, sebenarnya, hampir semuanya itu, kayak males banget, ngerjakannya. Kan kami dulu itu, ngerjakannya, kalau tidak salah, satu minggu gitu, baru mulai meneliti, bahkan satu minggu lagi sidang. Jadi kami itu, kemarin itu, lumayan ricoh, kelas sebelahnya, kelas sebelahnya itu, lumayan ricoh, karena pusing KTI. Jika di dekat sini, baru mengerjakan. Sebenarnya, kalau yang males ini, sebenarnya kami juga, ada sebenarnya, godaan-godaan yang, karena dispensasi itu, tidak ada pengawasan. Kami di perpustakaan, atau di lab, biasanya, itu mengerjakan sendiri. Jadi, kadang-kadang, kalau sudah males, sudah, ya sudah, buka laptop, buka IG, nggak, bekerjakan lagi. Tapi tetap ada, rasa tanggung jawab, untuk mengerjakan. Itu, diberikan dari, pemimbing juga. Jadi, pemimbing, selalu memahami, kekurangan-kurangan kami. Kami yang selalu menunda, segala macam. Itu, diketahui oleh pemimbing juga, dan pemimbing paham. Jadi, pemimbing juga punya, cara-caranya tersendiri, supaya mengatasi, kekurangan-kurangan kami. Misalnya, dulu itu, sebenarnya, datang-kurangan proposal itu, hari segini, dan pemimbing itu, membatasi, jangan kumpul hari segitu. Tiga hari sebelumnya, harus sudah dikumpul. Jadi, kami, ya, otomatis, ya, harus mengerjakan lebih awal. Dan, kalau sudah selesai, jadi, kami punya waktu untuk revisi-revisi ke depannya. Jadi, terima kasih juga, kepada pemimbing yang. pastinya, di balik kesuksesan siswa-siswi, di madrasah manapun, ada pemimbing-pemimbing yang luar biasa, yang mendampingi, tentunya, ada yang sudah melewati proses bersama, itu pastinya ada, kayak gitu. Jadi, memang, tidak dipungkiri, di sekolah manapun, di manapun, di madrasah swasta, di madrasah senang, ya, pasti juga, ketemu yang, kayak begini ya, yang males, yang kalau misalnya, injury time, terus kemudian, the miracle of kepepet, kayak gitu, juga sepertinya, ada pun, ada juga kan, kalau misalnya, mengerjakan penelitian itu, kayak asal-asalan, gitu kan, ada juga, ya kan, kayak, yaudah ini aja, ambil dari sini, ambil dari sini, kayak gitu. Nah, ini, kalau misalnya, tadi disampaikan juga, bisa, ini, ini mungkin, salah satu poinnya, karena memang, waktunya full 3 bulan, ini kan, bisa pagi, siang, sore, malam, karena, bisa melaksanakan di laboratorium, dan laboratoriumnya kan, juga di, man IC juga ya, iya, oke, jadi memang, enggak, jadi memang, sudah ada fasilitas-fasilitas, yang mendukung, itu, menjadi kunci sukses juga, dan, jadi sudah disampaikan, yang paling terpenting adalah, fokus juga, seperti itu, nah, Fikri, ini, mungkin, teman-teman juga, sudah mulai bisa menangkap, kira-kira, oh ini loh, permasalahan, dan yang harus saya lakukan, kayak begini-begini, nah, ini mungkin ada pesan dan kesan, nah, kalau kesannya sudah tadi, sudah disampaikan semuanya, pesan untuk teman-teman, yang, para peneliti, calon peneliti, dan yang lainnya, kira-kira, apa yang, bisa membuat, kira-kira motivasi, untuk teman-teman semuanya gitu, biar tetap semangat meneliti, dan yang lainnya. Untuk pesan, untuk teman-teman luar sana, ayo, meneliti itu seru loh, kalian bisa, misalnya, bisa bertemu sama teman-teman, di seluruh Indonesia, dari berbagai daerah, berbanyak kerelasi, dan juga, meneliti ini, kalau untuk waktu SMA, atau MA itu, memang sangat bermanfaat, untuk di dunia perkuliahan, kalian sudah bisa memahami, apa itu metode, populasi, sampel, dan lain-lain sebagainya, jadi, waktu untuk, jadi, waktu kalian di universitas, itu tidak bingung lagi, misalnya bikin makalah, atau, powerpoint, dan sebagainya. Benar banget, karena, jangan takut juga, mungkin banyak yang lihat, kami ini pusing banget, terus, balik-balik, balik-balik, pusing banget, nah, itu, jangan terlalu dikhawatirkan, karena pengalaman kami pribadi, memang, meneliti itu, ada beratnya, tapi, ada juga, baiknya, dan menurut saya, suatu, pengumuman juara, ketika, nama kami disebutkan, juara satu, segala, keluh kesah, terus, yang tidak tidur, berapa hari, ngerjakan ini, ngerjakan itu, itu, sudah, lang dari kepala, semuanya, sangat-sangat, terbayarkan. Iya, luar biasa, saya, apresiasi yang luar biasa, buat kalian berdua, yang benar-benar, sepeguh ini, sampai bisa juara satu, My Res Ajong Bergensi, yang teran banget, di Kementerian Agama. Tapi, kemarin yang LKIR, nggak ikut ya, karena, kalau di, IC itu, ya, tim My Res kami, ada juga tim LKIR, ada tim Opsi juga. Iya, 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 terima kasih, yang luar biasa, ini tipsnya sudah dibagikan ke teman-teman, sedikit ilmunya, tentang penelitian, mungkin semoga saja sudah bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, dan ini nanti semoga bisa menginspirasi teman-teman yang, saya masih males meneliti, saya pengen gimana sih, cara penelitian gitu, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lainnya, untuk menjadi peneliti-peneliti sukses, seperti kalian berdua. Jangan berhenti sampai di sini, tetap meneliti, tetap menjadi yang bermanfaat dan masalah dan yang lainnya, terima kasih juga buat Bapak-Ibu, Bapak-Bapak ya, Bapak-Bapak pembimbingnya ada di sini, luar biasa sekali, salam kami dari Man 1 Tulang Agung, disampaikan kepada teman-teman Bapak-Ibu pembimbingnya ada di sana juga, Bapak-Kepala juga, dan luar biasa sekali, terima kasih, ini nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman, dan juga yang menonton di kanal Youtubenya NVA Official ini nanti. Saya sampaikan sekali lagi, terima kasih sudah hadir di sini, mudah-mudahan ilmu kalian manfaat, barokah, dan manfaat juga terus masalah kepada semua manusianya, kepada semua masyarakat, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, saya akhiri hari ini teman-teman, demikian tadi, bincang faidah virtual kita bersama dua penelitih muda dari Man Aisi Tanah Laut yang luar biasa, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya di sini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Saya akhiri, saya mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul maafiqlaqlami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.